Intro Saatnya Revival Voice Belajar Teologi yang bersama Pendeta Esra Suru Sampai jumpa di video selanjutnya Fem Suara Kupang Shalom dan selamat malam kawan Salam sejahtera Puji Tuhan kesempatan malam hari ini Kita kembali lagi Menemani kawan dalam edisi Revival Voice 15 Oktober 2015 Dan ada Ellen disini bersama Bapak Pendeta Esra Suru Yang akan menemani kawan sampai nanti di jam 10 malam Dan Bapak Pendeta akan hadir buat kawan malam hari ini Dalam sesi pembelajaran Alkitab Shalom selamat malam Bapak Pendeta Shalom selamat malam untuk kawan sekalian Baik Bapak Pendeta akan langsung berdoa buat kita kawan Dalam mengawali jumpa kita di Revival Voice Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur untuk malam hari ini Kami boleh bertemu di dalam program Revival Voice Kami akan belajar firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami Tuntun kami supaya kami bisa Mengikuti program ini dari awal sampai akhir dengan baik Kami akan belajar firman Tuhan Tuhan buka akal budi pikiran kami Juga waktu sesi tanya jawab Tuhan tolong juga supaya pimpin arahkan semua sesi tanya jawab Supaya itu dapat berguna bagi kami untuk menambah wawasan dan pengertian kami akan firman Tuhan Kami mohon ampun atas dosa kami Dan biarlah Tuhan boleh menyucikan kami Supaya kami berhak dan berlayak mendapatkan berkat firman Tuhan pada malam hari ini Kami serahkan semua pendengar Dengan pesawat radio, jaringan internet, semua peralatan yang kami pakai di studio Pemancar Tuhan menolong sehingga semuanya bisa berfungsi dengan baik Sehingga firmanmu dapat sampai kepada setiap pendengar dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mbak kawan kita akan belajar firman Tuhan Masih dengan pembelajaran pengakuan iman rasuli Dan sampai pada edisi hari ini Bapak pendeta akan menjelaskan buat kawan Pada bagian duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Tapi sebelumnya itu kawan Dengarkan dulu miliknya Joy Tobing Allah itu kasih Sembilan nama SKFM Suara Kupang Kawan kita di Revival Voice Bapak pendeta akan langsung memberikan pembelajaran Tentang pengakuan iman rasuli Silahkan Bapak pendeta Baik saudara-saudara Seperti tadi disebutkan bahwa Malam hari ini kita akan belajar kata-kata dari pengakuan iman rasuli Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan ini adalah siri yang ke-10 dari pelajaran kita tentang pengakuan iman rasuli Ini bicara soal Yesus Kristus yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak Nah saudara-saudara bahwa Yesus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Ibrani 1 ayat 3 Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmanya yang penuh kekuasaan Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi Lalu Ibrani 10 ayat 12 Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa Dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Dan masih juga ada ayat-ayat yang lain Tapi intinya semuanya sama yaitu ada pernyataan eksplisit dalam kitab suci Bahwa Yesus Kristus yang naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Allah Nah saya akan membahas kata-kata ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu dengan beberapa pembahasan Yang pertama adalah apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Nah saudara-saudara kata-kata duduk di sebelah kanan Allah ini Tidak boleh diartikan secara hurufiah Dimana dibayangkan bahwa di surga itu ada dua kursi Satu kursi sudah ditempati oleh Allah Bapak Dan karena itu Yesus yang naik ke surga itu duduk di kursi sebelah kanan Atau di tahta sebelah kanannya Tidak boleh dibayangkan seperti itu ya saudara Bahwa kata-kata duduk di sebelah kanan Allah ini tidak berarti hurufiah Atau tidak berarti secara literal Ini terbukti dengan di dalam kitab suci Tidak selamanya Yesus digambarkan sebagai duduk di sebelah kanan Allah Saya akan memberikan contoh misalnya dalam dua ayat ya Roma pasal 8 ayat 34 dan 1 Petrus 3 ayat 22 Dalam Roma 8 ayat 34 Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah Disini dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Tapi disini terjemahan Indonesia yang tidak terlalu tepat Kalau di dalam terjemahan New International Version Di dalam Roma 8 ayat 34 ini diterjemahkan Is at the right hand of God Ada di sebelah kanan Allah Jadi hanya ada di sebelah kanan Tapi tidak dikatakan duduk di sebelah kanan Lalu 1 Petrus 3 ayat 22 Yang duduk di sebelah kanan Allah Setelah dia naik ke sorga Sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukan kepadanya Nah disini dalam terjemahan Indonesia Dibilang duduk di sebelah kanan Allah Tapi di dalam terjemahan Inggris New International Version Lagi-lagi digunakan Is at God's right hand Ada di sebelah kanan Allah Tapi tidak bilang duduk Jadi terlihat bahwa tidak semua ayat mengatakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Selain itu ada satu ayat juga yang menyolok Yaitu pada waktu Stephanus mau dibunuh Dirajam oleh batu dengan batu oleh orang-orang Yahudi Lalu dalam kisah 7 ayat 36 dikatakan Lalu katanya Sungguh aku melihat langit terbuka Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Jadi tidak dikatakan duduk Tapi berdiri Jadi adanya kata-kata berduduk Adanya kata-kata berdiri Ada kata-kata ada di sebelah kanan Allah Semua itu menunjukkan bahwa Kata-kata ini tidak boleh diartikan secara huruf ya Nah kalau begitu Tidak diartikan secara huruf ya Lalu harus diartikan bagaimana Nah kata-kata ini Mempunyai makna kiasan Di dalam budaya timur Di tempat di sebelah kanan Itu dianggap sebagai tempat terhormat Atau tempat yang tertinggi Atau tempat yang mulia Yang punya kuasa Itu disebut Itu dalam budaya timur begitu Saya berikan contoh ya dari Alkitab ya Keluaran 15 ayat 6 Dan ayat yang ke-12 Keluaran 15 dikatakan Ayat 6 dikatakan Tangan kanan Tuhan mulia Karena kekuasaanmu Tangan kananmu Tuhan Menghancurkan musuh Jadi disini tangan kanan Tuhan itu mulia Kekuasaan tangan kanan itu Menghancurkan musuh Berarti hebat penuh kuasa Ini tangan kanan ini Lalu ayat 12 nya Engkau mengulurkan tangan kananmu Bumi pun menelan mereka Berarti ini tangan yang penuh kuasa Tuhan mengulurkan tangan kanannya Lalu bumi pun menelanmu Lalu ulangan 33 Tiga ayat yang ke-2 Ulangan 33 ayat 2 Berkatalah iya Tuhan datang dari Sinai Dan terbit kepada mereka dari Seir Dia tampak bersinar Dari pegunungan Paran Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus Di sebelah kanannya Tampak kepada mereka Api yang menyalah Ini api yang menyalah Lambang kekuasaan dan kemuliaan Di sebelah kanannya Berarti disini kita bisa lihat Sebelah kanan atau tangan kanan Itu adalah kiasan dari kemuliaan Kiasan dari kehormatan Kiasan dari kekuasaan Jadi Kalau dikatakan bahwa Yesus itu yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Artinya apa? Artinya adalah Dia mendapatkan tempat yang paling terhormat Dia mendapatkan tempat yang paling tertinggi Dia mendapatkan tempat yang paling mulia Dan penuh kuasa di surga Itu maksudnya Di dalam Ibrani 1 ayat 3-4 Dikatakan Dan setelah ia selesai Ya disini konteksnya Yesus Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar Di tempat yang tinggi Lalu ayat 4 Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka Jadi Kristus yang naik ke surga ini Ada di sebelah kanan Atau duduk di sebelah kanan Allah Bapak Itu menunjukkan bahwa Dia menempati tempat yang tinggi Dan tingginya jauh lebih tinggi Daripada malaikat-malaikat Nah ini penting untuk diperhatikan Saksi Yehova Berkata bahwa Yesus itu adalah Hanya salah satu malaikat Hanya penghulu malaikat Tapi Jadi Yesus masuk golongan malaikat Tapi disini Ayat ini mengatakan Yesusnya yang naik ke surga itu Dia ada di tempat yang jauh lebih tinggi Daripada malaikat-malaikat Mana mungkin Yesus adalah malaikat Ya Nah Jadi di surga Yesus yang naik ke surga itu Dia mendapatkan tempat yang terhormat Tempat yang mulia Tempat yang tinggi Dan ini satu kontras Yang luar biasa dengan kehidupannya Waktu ia di bumi Pada waktu ia di bumi Dia hidup dalam keadaan miskin Orang tuanya miskin Waktu Yusuf dan Maria mempersembahkan korban Mereka hanya mempersembahkan korban Burung tekukur saja Burung tekukur itu adalah Persembahan untuk orang miskin Jadi keluarga Yesus Ayah ibunya orang miskin Kalau ayah ibunya orang miskin Dia pun pasti hidup dalam kemiskinan Bahkan Dia sendiri mengatakan Dalam Lukas 9-8 Serigala mempunyai liang Burung mempunyai sarang Tapi anak manusia Tidak punya tempat Meletakkan kepalanya Dengan kata lain Dia mau berkata bahwa Dalam hal tertentu Kondisinya lebih buruk dari binatang Yaitu serigala dan burung Matthew Henry mengatakan Kita boleh melihat hal ini Sebagai penyataan tentang Keadaan sangat berkekurangan Yang dijalani Yesus Tuhan kita Dalam dunia ini Dia bukan saja tidak memiliki Kesenangan dan hiasan Yang biasanya dimiliki para raja Tapi bahkan kebutuhan Akan tempat tinggal Yang dimiliki serigala Dan burung-burung pun Tidak ada padanya Lihatlah Betapa dalamnya Kemiskinan yang dijalani Tuhan kita Demi kita Jadi itulah kondisi Yesus Yang ada di bumi Tapi begitu dia Naik kembali ke surga Dikatakan dia Menempati tempat yang tinggi Tempat yang penuh kuasa Tempat yang penuh kemuliaan Itulah artinya Dia duduk di sebelah kanan Allah Ini arti Hal pertama yang Saya sampaikan Sekarang hal kedua Yang akan saya sampaikan Kepada kita adalah Kalau Yesus menempati tempat yang tinggi Tempat yang terhormat Tempat yang termulia Penuh kuasa di surga Terus Yesus kerjanya apa sekarang Dia di surga Kalau dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Tidak boleh diartikan juga Bahwa dia di surga Hanya duduk-duduk saja Dia hanya menganggur saja Bermalas-malasan saja Tidak Dari surga Yesus tetap Melaksanakan sejumlah hal Nah apa yang dia lakukan Dari surga bagi kita Ada beberapa hal yang dia lakukan Pertama adalah bahwa Dia memerintah Sebagai raja Sudara Ide tentang Raja yang memerintah Itu terkandung dalam kata-kata Yang terkandung dalam kata-kata Duduk di sebelah kanan Allah Ini sebenarnya dapat dimengerti Dalam kaitan dengan Pola Bangunan Atau lokasi bangunan Bait suci Kalau kita mengamati lokasi kuno Dari Bait Allah Atau Bait suci Kita akan melihat bahwa Bait Allah itu kan ada Pelatarannya Lalu ada ruang sucinya Lalu ada ruang mahasucinya Atau ruang maha kudus Nah ruang maha kudus itu Di Allah bersemayam Ya Jadi itu tempatnya Allah Yang dalam perjayaan itu Yang robek pada waktu Yesus mati Nah Tapi sebelum Yesus mati Tirai Tutup Hanya imam besar yang boleh maha Tuhan Satu tahun satu kali Jadi itu menemindahkan bahwa Betapa sakralnya Allah Betapa kudusnya Allah Karena itu dia menempati ruang maha kudus ini Tapi saudara Di bagian kanan Bait Allah ini kan menghadap ke timur ya Di bagian kanan persis dari ruang maha kudus Di sebelah kanannya itu Itu posisinya adalah istana Daud Ya istana Daud Waktu Daud membangun Istananya Nah istana Daud itu persis di sebelah kanan Dimana Daud memerintah Sebagai raja Jadi Kalau ruang maha kudus itu Adalah gambaran Allah Tinggal di sana Lalu Persis sebelah kanannya itu adalah istana Daud Dimana Daud memerintah Kalau begitu waktu Allah Dari dalam ruang maha kudusnya Mengatakan kepada seseorang Duduklah di sebelah kananku Artinya apa? Artinya adalah kepada orang itu Diberikan kuasa Supaya dia menjadi raja Untuk memerintah Israel Nah sekarang saudara perhatikan ya Masmur 110 Ayat 1 dan ayat 2 Masmur Daud Ini yang tulis Daud Demikianlah firman Tuhan Kepada tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai kubuat musuh-musuhmu Menjadi tumpuan kakimu Ayat 2 Tongkat cekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion Memerintah di antara musuhmu Jadi saudara-saudara Disini Daud itu bicara Nah tadi kan saya sudah bilang Bahwa lokasinya Ruang maha kudus yang adalah Tempat tinggal Allah Itu bersebelahan Sebelah kanannya Ada istana Daud Tahta Daud Jadi kalau Tuhan berkata Duduk di sebelah kananku Artinya Engkau jadi raja Untuk memerintah Israel Nah Masmur 110 ini adalah Masmur Daud Tapi Daud tidak bicara tentang dirinya Daud bicara tentang tuannya Demikianlah firman Tuhan Kepada tuanku Nah Disini Tuhan berfirman kepada tuanku Siapa tuannya Daud Ini pasti akan bicara tentang Mesias Jadi berarti Yahweh bicara kepada Mesias Yahweh bicara kepada Mesias bagaimana Duduklah di sebelah kananku Sampai kubuat musuh-musuhmu Menjadi tumpuan kakimu Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Ulurkan Tuhan dari Sion Memerintah di antara musuh-musuh Berarti disini Ala Yahweh Mengangkat Mesias Menjadi raja Untuk memerintah Nah Jadi Sebenarnya Ayat ini Sebenarnya adalah nubuatan tentang Kristus Tuhan dari Daud Bahwa ini nubuatan tentang Kristus Itu diungkapkan dalam kitab kisah para rasul Kisah pasal 2 Ayat 32-36 Mengatakan begini Yesus inilah yang dibangkitkan Allah Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah Dan menerima roh yang dijanjikan itu Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini Sebab bukan Daud yang naik ke surga Malahan Daud sendiri berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus Yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan dan Kristus Dengan demikian saudara Kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Artinya Yesus menduduki tahta Daud Dan memerintah sebagai Raja Bahwa Yesus menduduki tahta Daud Itu terlihat dari perkataan Pada waktu peristiwa Natal Dalam luka 1 ayat 31-32 Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan engkau akan menamai dia Yesus Ayat 32 Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengharuniakan Kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Ayat 33 Ia akan menjadi Raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Berarti di sini Yesus itu dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Artinya dia jadi Raja dan memerintah selama-lamanya Dan ini sudah didumuatkan juga di dalam kitab Daniel Daniel pasal 7 ayat 13-14 Ini penglihatan Daniel ya Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu Nampak datang dengan awan-awan dari langit Seorang seperti anak manusia Itu kelihatannya Yesus Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu Ini kelihatannya ala Bapak Dan ia dibawa kepadanya Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan Dan kekuasaan sebagai Raja Maka orang-orang dari segala bangsa Suku bangsa dan bahasa Mengabdi kepadanya Kekuasaannya ialah kekuasaan yang gekal Yang tidak akan lenyap Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah Itulah Yesus Jadi saudara-saudara Bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Artinya dia memerintah sebagai Raja Sebagai Raja Segala sesuatu ditaklukan di bawah kaki Yesus Dan dia dengan demikian penuh dengan kuasa Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21 dan 22 Dikatakan Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Dia telah naik ke sorga Sesudah segala malaikat Kuasa dan kekuatan ditaklukan kepadanya Dia lebih tinggi dari segala malaikat Kuasa kekuatan Semua ada di bawah kakinya Lalu episode 1 ayat 20 dan 22 Sampai 22 Mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah Dan penguasa Dan kekuasaan Dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu telah diletakkannya Di bawah kaki Kristus Dan dia telah diberikan kepada jemaat Sebagai kepala Dari segala yang ada Dalam 1 Petrus 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa Di sorga dan di bumi Jadi saudara-saudara Berarti Yesus yang naik ke sorga Tidak nganggur Tapi dia buat apa? Dia sementara memerintah sebagai raja Apa yang dia perintah? Dia memerintah alam semesta Dia memerintah gereja Dia memerintah seluruh dunia ini Dan dikatakan bahwa Semua kuasa Baik pemerintah Penguasa yang ada di sorga Yang ada di bumi Semua takluk di bawah kakinya Berarti Yesus Kristus itu adalah Raja yang gekal Kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah raja Penguasa Segala kuasa Ada di bawah kakinya Malaikat-malaikat Pemerintah-pemerintah Penguasa-penguasa Setan-setan Semuanya punya kuasa Ada di bawah kaki Yesus Karena itu saudara Luar biasa Tuhan kita ini Dia adalah raja Alam semesta Maka kita bersyukur Bahwa kita ini Sebenarnya Mempunyai Tuhan Yang luar biasa Itu Pekerjaan dia Waktu dia duduk Di sebelah kanan Ala artinya Dia menjadi raja Atas alam semesta Dan gereja Yang kedua Pekerjaan Kristus Yang kedua Waktu dia ada di surga Adalah Dia menjadi imam Atau pengentara Bagi kita Saudara Bahwa Kristus Menjadi imam Atau pengentara Bagi kita Itu ditunjukkan Di dalam Banyak ditunjukkan Dalam surat Ibrani Misalnya ya Ibrani 4 Ayat 14 Karena kita sekarang Mempunyai imam besar agung Yang melintasi Semua langit Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah kita berpegang Pada pengakuan Iman kita Jadi Yesus Kristus Tuhan kita Itu adalah Imam besar agung Lalu Ibrani 8 Ayat 1-6 Inti segala Yang kita bicarakan Itu ialah Kita mempunyai Imam besar Yang demikian Yang duduk Di sebelah kanan Tahta yang maha besar Di surga Dan yang melayani Ibanat di tempat kudus Yaitu dalam Kemah sejati Yang didirikan oleh Tuhan Dan bukan oleh manusia Sebab setiap Imam besar Ditetapkan untuk Mempersembahkan korban Dan persembahan Dan karena itu Yesus perlu mempunyai Sesuatu Untuk dipersembahkan Sekiranya ia di bumi ini Dia sama sekali Tidak akan menjadi imam Karena disini Telah ada orang-orang Yang mempersembahkan Persembahan Menurut hukum Taurat Pelayanan mereka Adalah gambaran Dan bayangan Dari apa yang ada Di surga Sama seperti Yang diberitakan Kepada Musa Ketika dia Hendak menerikan Kemah Ingatlah Demikian firmannya Bahwa engkau Membuat semuanya Menurut contoh Yang telah ditunjukkan Kepadamu Di atas gunung itu Tetapi sekarang Dia telah mendapatkan Satu pelayanan Yang jauh lebih agung Karena dia menjadi Pengantara Dari perjanjian Yang lebih mulia Yang didasarkan Atas janji Yang lebih tinggi Itu Yesus Nah jadi saudara Yesus ini Kerjanya apa sekarang Selain dia Memerintah sebagai raya Dia juga menjadi Imam besar bagi kita Sebagai imam besar Bagi kita Apa yang dia lakukan Dia menjadi Perantara Antara kita Dan Allah Dia yang membawa kita Atau dia menjadi Jembatan bagi kita Dan Allah Dalam urusan keselamatan Dialah Perantaranya Karena itu Dan dia bukan cuma perantara Dia satu-satunya Perantara Karena itu Maka Yohanes 18 Ad 6 Dia bilang Tidak ada seorang pun Sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Berarti Dia satu-satunya perantara Jadi sebagai imam besar Dia menjadi perantara Antara kita Dengan Allah Tanpa Yesus Tidak ada satu orang pun Bisa sampai pada Allah Artinya Tanpa Yesus Semua orang Pasti masuk neraka Siapapun juga Yang tidak percaya kepada Yesus Dia pasti akan masuk neraka Hanya orang-orang yang Percaya kepada Yesus Sungguh-sungguh Dia satu-satunya jalan Menuju kepada Allah Tidak ada Lalu saudara Dalam urusan doa Dia juga menjadi perantara Mengapa kita selalu berdoa Di ujung doa kita selalu bilang Dalam nama Yesus Amin Mengapa kita selalu berdoa begitu Padahal kalau kita melihat Di dalam Alkitab pun Di dalam doa-doa Orang tidak ada yang mengucapkan Dalam nama Yesus Amin Tidak ada Tapi mengapa kita menaruh Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus itu artinya apa Kita bersandar kepada Jasanya Yesus Artinya Saya berdoa bagaimanapun juga Saya sadar bahwa Tanpa jasa Kristus Sebagai perantara Doa saya tidak mungkin Sampai kepada Allah Doa saya tidak mungkin Didengarkan oleh Allah Kalau bukan jasa Yesus Karena itulah Maka di akhir doa Kita bilang Dalam nama Yesus Artinya Saya mengandalkan jasa Yesus Untuk membuat doa saya Didengar oleh Allah Jadi Yesus sebagai imam besar Yang mengantar doa kita Sampai kepada Bapaknya Yang mengantar kita sendiri Untuk urusan keselamatan Sampai kepada Allah Bapak di syurga Jadi dialah perantara bagi kita Sebagai imam besar Dia juga menjamin Atau memberikan kepastian Bagi keselamatan kita Saya membaca Ibrani Pasal 7 A24-25 Tetapi karena Ia tetap Selama-lamanya Imamatnya Tidak dapat Beralih kepada orang lain Kalau imam besar Di bumi ini Kan beralih ya Menurut aturan Perjanjian lama Imam besar itu kan Turunannya Harun Lalu orang-orang Lewi Kalau mereka mati Ganti Imamnya ganti lagi Imamnya ganti lagi Jadi imamatnya Selalu beralih Pada orang lain Tapi penulis Ibrani Mengatakan Tapi karena Iya Yesus itu tetap Selama-lamanya Imamatnya tidak dapat Beralih kepada orang lain Lalu ayat 25 Karena itu Dia sanggup juga Menyelamatkan Dengan sempurna Semua orang yang Oleh dia Datang kepada Allah Sebenarnya adalah Melalui dia Datang kepada Allah Sebab dia hidup Senantiasa Untuk menjadi Pengamtara Bagi mereka Jadi sebagai imam besar Dia sanggup Menyelamatkan Dengan sempurna Semua orang yang Datang kepada Allah Melalui dia Jadi betul Berarti bahwa Betul-betul Dengan pekerjaan Imamatnya Dia menjamin Keselamatan kita Dan karena itu juga Maka kita ini Mempunyai pengharapan Akan keselamatan Kita benar-benar Aman di dalam Kristus Dalam Ibrani 6 Ayat 19 Dan ayat 20 Dibilang Pengharapan adalah Sauh yang kuat Dan aman Bagi jiwa kita Yang telah dilabukan Sampai ke belakang Tabir Dimana Yesus telah masuk Sebagai perintis Bagi kita Ketika dia Menurut peraturan Melkisedek Menjadi imam besar Sampai selama-lamanya Jadi dengan kata lain Begini saudara Kita ini Seperti masih berlayar Ada hantaman Badai dan gelombang Dan sebagainya Tapi Sauhnya kita Ya Itu seperti Besi jangkarnya Kita itu Sudah berlabuh Di surga Nah Kita ini Seperti masih Diantam gelombang Dalam dunia ini Tapi saudara Dikatakan aman Jiwa kita aman Mengapa jiwa kita aman? Karena Biar gelombang besar Bagaimanapun juga Jangkarnya kita itu Sudah ada di sebelah Sudah ada di surga Maka berbahagialah Mengapa kita bisa seperti itu? Karena Yesus menjadi Imam besar Bagi kita Selama-lamanya Berarti Sebagai imam besar Dia benar-benar Memberikan keamanan jiwa Dan pengharapan yang teguh Kepada orang-orang yang percaya Kecuali Kristus menjadi imam besar Atau pengantara yang tidak becus Maka kita dapat kehilangan keselamatan Tapi Kalau dia adalah imam besar yang Betul-betul Sejati Maka kita tidak mungkin kehilangan keselamatan Di dalam Moody Handbook of Theology Paul Ernst berkata Orang percaya dapat kehilangan keselamatannya Apabila Kristus Tidak efektif dalam perannya sebagai pengantara Kalau Kristus Tidak efektif dalam peran sebagai pengantara Kita dapat hilang keselamatan Tapi kalau Kristus Menjadi efektif di dalam perannya Dia Tidak menjadi tidak becus Di dalam perannya Maka kita tidak mungkin hilang keselamatan kita Sebagai imam besar Dia memulihkan kita pada persekutuan Pada saat persekutuan itu putus Karena dosa Kita ini Biarpun sudah percaya Yesus Tapi kita masih banyak dosa bukan Kita memang seharusnya tidak boleh dosa Tapi apabila kita berdosa Apa yang terjadi 1 Yohanes 2 Ayat 1 Dan ayat 1 berkata Anak-anakku Hal-hal itu kutuliskan kepada kamu Supaya kamu jangan berbuat dosa Jangan berbuat dosa Namun jika seorang berbuat dosa Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak Yaitu Yesus Kristus yang hadir Dia adalah pendamaian untuk segala Dosa kita Menurut ayat 2 Jadi Kita memang masih berdosa Tapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak Menjadi kita punya imam besar kepada Bapak Yang setiap kali kita berbuat dosa Dia telah Dia sebagai pengantara Dia telah membayar semua Dosa kita Dia menjadi pembela bagi kita Dalam menurut Roma 8 ayat 34 Dia duduk di sebelah kanan Allah Yang menjadi pembela bagi kita Sebagai imam besar juga Dia bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita Itu kata Ibrani 4 ayat 15 Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya Sama dengan kita Dia telah dicobai Hanya tidak berbuat dosa Dan Terhadap ayat ini Adam Clark mengatakan bahwa Ayat ini Ditambahkan untuk menghadapi serangan Bahwa Orang-orang Yahudi Kalau imam besarmu ada di surga Dia tidak ada urusan lagi dengan hidupmu di bumi Dia tidak bisa lagi berurusan dengan hidupmu di bumi Tapi Ayat ini mengatakan Biarpun imam kita Imam besar kita sudah di surga Tapi dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Apa saja kelemahan kita Dia turut merasakan Dia bersimpati Kelemahan-kelemahan kita itu Menurut Calvin Itu bisa merasa panas atau dingin Lapar atau haus Atau semua kebutuhan tubuh Kehinaan Kemiskinan Dan sebagainya Seperti yang dibahas dalam 2 Korintus 10 Rasa takut Rasa sedih Takut mati Dan sebagainya Semua kelemahan Dia pernah alami itu Coba Lapar Yesus pernah alami Haus Dia pernah alami Dihianati Dia pernah alami Ditolak Dia pernah alami Dibenci Di fitnah Dimaki Dianggap sesat Dia pernah alami semua Karena itu maka Dia bisa bersimpati pada kita Kalau dia tidak pernah jadi manusia Dia hanya tinggal di surga Sudara bisa protes Memang kau omong enak Karena kau ada di surga Tidak mengalami Seperti yang saya alami Tapi sudara Apakah yang kita alami Yang tidak pernah dialami oleh Kristus Dia sudah mengalami semua Dan waktu dia menjadi imam besar Dia bisa memberikan simpati kepada kita Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Ada lagu yang mengatakan Ia tahu kelemahanmu Naikkan doa padanya Ya kan Dia tahu kelemahan kita Dia bersimpati dengan kelemahan kita Karena itu sudara Dalam penderitaan sudara Jangan pernah berpikir Atau menganggap Atau menyimpulkan Yesus tidak peduli pada penderitaan sudara Satu hal yang mau saya tambahkan di akhir Dari pembahasan kita Hari ini adalah Bahwa Dia Itu adalah imam besar Tapi dia juga Bukan cuma imam besar Dia satu-satunya imam besar Karena itu sudara Maka kekristianan menolak Apapun Aliran apapun Kepercayaan apapun Yang masih mempunyai imam Kita tidak menolak Kita menolak semua itu Bagi kita imam besar Hanya satu Yaitu Yesus Kristus John Owen mengatakan Mereka yang tidak puas dengan itu Telah menemukan dan menetapkan Bagi diri mereka sendiri Suatu keimaman dan korban Dan itu menghina keimaman dari Kristus Karena itu sudara Sekarang ini Tidak boleh ada imam lagi Di gereja Boleh ada pendeta Boleh ada penginjil Boleh ada guru Boleh ada gembala Tapi tidak boleh ada imam Karena Kristus Satu-satunya imam kita Dan imam itu Keimamannya Imamannya itu Tidak pernah dialihkan kepada orang lain Ibrahim 7 ayat 24 Yang sudah saya sebutkan tadi Karena dia tetap Selama-lamanya Imamatnya Tidak dapat Beralih Kepada Orang lain Jadi Disinilah kita lihat Bahwa Yesus yang naik ke surga itu Dia tidak nganggur Tapi dia memerintah sebagai raja Dan yang kedua Dia menjadi imam besar Bagi kita Demikianlah pelajaran Pada malam hari ini Dan semoga pelajaran ini Menjadi berkat bagi kita Sekalian Tuhan memberkati Baik kawan Kita akan kembali Dalam sesi Tanya jawab Jadi buat kawan Yang pengen bertanya Seputar Pembelajaran Dalam pengakuan iman Rasuli Duduk di sebelahkan Allah Bapak yang Maha Kuasa Kawan boleh gabung Di telpon 0380 843 1166 Atau SMS Di 0821 4494 2696 Dan Facebook Suara Kupang Saat ini kita di sesi Tanya jawab Buat kawan yang Kalau tadi Sudah mendengarkan Dalam pembelajaran Pengakuan iman Rasuli Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Kawan yang Pengen bertanya Seputar pembelajaran Hari ini Gabung di Lengkau phone 0380 843 1166 SMS Di 0821 4494 2696 Dan juga Facebook Suara Kupang Pendengar Yang sudah Bergabung Disini Lumayan ya Dan Bapak pendeta Akan jawab Satu persatu Pertanyaan Dari kawan Dan ini Ada pemilik 085 239 Rahasia Colong Bapak Pendeta Mohon penjelasan Tentang Bumi ini Tumpuan kaki Allah Karena Banyak pendeta Dalam Seri KKR Selalu berkata Demikian Coba ulang Mohon penjelasan Tentang Bumi ini Tumpuan kaki Allah Memang ya Itu Adalah Satu Kata Atau Satu Istilah Langit Adalah Tahtaku Dan bumi Adalah Tumpuan Kakiku Ya Itu Itu Ada Ada Di dalam Firman Tuhan Berulang Kali Kita Bisa Melihat Seperti Dalam Masmur 132 Marilah Kita Pergi Ke Kediamannya Sujud Menyembah Pada Tumpuan Kakinya Lalu Juga Yesaya 66 Ad 1 Langit Adalah Tahtaku Dan bumi Adalah Tumpuan Kakiku Jadi Itu Sebenarnya Tidak Sungguh-sungguh Bahwa Langit Itu Adalah Tahta Tuhan Lalu Bumi Ini Tumpuan Kakinya Tuhan Tidak Tuhan Jelas Jauh Lebih Besar Jadi Itu Sebenarnya Hanya Bermaksud Menggambarkan Dalam Kaitan Dengan Itu Adalah Berkaitan Dengan Rumah Yang Mau Didirikan Oleh Salomo Kepada Tuhan Bait Allah Maka Dikatakan Bahwa Bumi Langit Itu Adalah Tahtaku Bumi Itu Adalah Tumpuan Kakiku Rumah Apa Yang Kamu Dirikan Bagiku Tempat Apa Yang Menjadi Perhentianku Jadi Maksudnya Tuhan Menegaskan Ini Bahwa Sebenarnya Sekalipun Bait Allah Itu Disebut Rumah Tuhan Tapi Keberadaan Tuhan Tidak Cuma Dibatasi Di Dalam Rumah Tuhan Karena Tuhan Itu Begitu Besar Berapa Besar Tuhan Nah Dia Bilang Langit Itu Tahtaku Bumi Ini Tumpuan Kakiku Jadi Itu Hanya Menggambarkan Bahwa Tuhan Itu Begitu Besar Sampai Sampai Dikatakan Bahwa Bumi Ini Tumpuan Kaki Tuhan Bahkan Ada Ayat Yang Mengatakan Bahwa Awan Awan Tuhan Ini Hanya Bahasa Kiasan Yang Menggambarkan Tuhan Itu Begitu Besar Itu Maksudnya Oke Baik Selanjutnya Shalom Bapak Pendeta Ini Mau bertanya Sepertar Firman Tuhan Di Dalam Kejadian Fasalnya Yang Kedua Ayat 18A Kejadian Fasal 2 Ayat 18A Bacakan Dulu Tuhan Allah Berfirman Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Dan Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Berdosa Atau Tidak Bagi Orang Yang Tidak Menikah Dikatakan Begini Sebenarnya Kata-kata Tidak Baik Ini Terjemahan Yang Sesungguhnya Tidak Sempurna Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Jadi Tentu Itu Bukan Dosa Itu Bukan Dosa Hanya Maksudnya Tidak Lebih Tepatnya Terjemahan Tidak Lengkap Bahwa Manusia Itu Seorang Diri Saja Nah Kita Tidak Bisa Mengartikan Bahwa Orang Kalau Tidak Kawin Atau Jomblo Itu Lalu Akhirnya Dia Berdosa Tidak Kita Coba Lihat Matius Pasal Yang Ke Sembilan Belas Matius Pasal Yang Ke Sembilan Ayat Ayat Ke 12 Dikatakan Demikian Ada Orang Yang Tidak Dapat Kawin Karena Ia Memang Lahir Demikian Dari Rahim Ibunya Dan Ada Yang Dijadikan Demikian Oleh Orang Lain Dan Ada Orang Yang Membuat Dirinya Demikian Karena Kemohannya Sendiri Oleh Karena Kerajaan Surga Jadi Disini Tuhan Mengatakan Bahwa Ada Tiga Alasan Orang Tidak Kawin Alasan Pertama Adalah Karena Dia Lahir Demikian Dari Rahim Ibunya Artinya Dia Mengalami Cacat Ada Kecacatan Dalam Organ Organ Seks Sehingga Tidak Bisa Kawin Yang Kedua Ada Yang Dijadikan Demikian Oleh Orang Lain Maksudnya Dijadikan Demikian Oleh Orang Lain Sehingga Orang Dia Tidak Bisa Kawin Itu Bagaimana Maksudnya Begini Dulu Dari Konteks Tempo Dulu Orang Orang Atau Tuan Tuan Biasa Punya Gundik Istri Istri Banyak Karena Gundik Gundik Disimpan Di Asrama Perempuan Yang Namanya Harem Lalu Ditempatkan Budak Budak Tertentu Untuk Menjaga Perempuan Perempuan Itu Tapi Tuan Tuan Itu Khawatir Kalau Dia Berpergian Lalu Budak Budak Ini Bermain Sama Perempuan Perempuan Simpanan Gundik Gundik Bagaimana Karena Itu Supaya Aman Maka Dia Lalu Mengebiri Para Budak Itu Penjaga Itu Jadi Alat Kelamin Dari Orangnya Itu Penjaganya Itu Dipotong Nah Orang Yang Telah Dipotong Alat Kelamin Atau Dikebiri Itu Namanya Sida Sida Nah Karena Itu Maka Kalau Dia Dipotong Alat Kelamin Ya Jelas Dia Tidak Bisa Kawin Dengan Kata Lain Orang Itu Tidak Bisa Kawin Karena Dijadikan Demikian Oleh Orang Lain Itu Konteks Pada Masa Itu Kalau Konteks Pada Masa Ini Kan Ada Banyak Orang Tidak Mau Kawin Kenapa Karena Dijadikan Oleh Orang Lain Bukan Karena Kelaminya Dipotong Tapi Mungkin Karena Hatinya Disakiti Ya Atau Karena Membuat Dia Kecewa Saking Cintanya Dan Saking Kecewanya Lalu Akhirnya Dia Tidak Mau Lagi Kawin Lagi Siapapun Datang Dia Tolak Laki Laki Manapun Pokoknya Kalau Dia Pacaran Dengan Laki Laki Satu Ditolak Dikecewakan Laki 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 Kedua Dikecewakan Laki Laki Ketiga Dikecewakan Karena Dikecewakan Tiga Kali Siapapun Laki Laki Datang Semua Laki Laki Sama Saja Akhirnya Dia Tidak Mau Kawin Laki Nah Itu Dijadikan Demikian Oleh Orang Lain Tapi Dikatakan Alasan Yang Ketiga Adalah Karena Kemauannya Sendiri Membuat Dirinya Demikian Karena Kemauannya Sendiri Oleh Karena Kerajaan Surga Maksudnya Adalah Apa Karena Maksudnya Begini Kalau Dia Kawin Terus Pelayanannya Jadi Terhalang Mending Dia Tidak Kawin Ini Orang Rupanya Melayani Tuhan Dan Full Time Dan Dia Tahu Dia Kauin Kalau Dia Punya Istri Dia Punya Anak Dia Punya Pelayanan Menjadi Terhambat Karena Itu Dia Memutuskan Sendiri Saya Tidak Kawin Supaya Pelayanan Saya Lebih Luas Jadi Dia Melakukan Demikian Surga Jadi Disini Jelas Bahwa Apalagi Yang Terakhir Ini Tidak Dikatakan Dia Tidak Dikatakan Bahwa Dia Berdosa Jadi Dikatakan Dalam Matius 19 Ayat Yang Ket 12 Ini Tapi Yang Jelas Yang Tidak Kawin Itu Tidak Dosa Lengkapnya Sudara Coba Baca Nanti Sendiri Di 1 Korintus Pasal 7 Itu Nasihat Paulus Tentang Perkawinan Jadi Paulus Yang Mau Kawin Kawin Tapi Yang Tidak Kawin Tidak Tidak Usah Kawin Ya Ya Baik Kita Kepertanyaan Selanjutnya Shalom Bapak Pendeta Mau Bertanya Mengapa Dalam Perjanjian Lama Setiap Jabatan Nabi Imam Dan Raja Hanya Boleh Dipangku Oleh Satu Orang Saja Sedangkan Dalam Perjanjian Baru Ketiga Jabatan Itu Sekaligus Dipangku Oleh Kristus Apa Perbedaannya Memang Beda-beda Ya Karena Itu Beda Bidang Imam Nabi Dan Raja Kalau Imam Dan Nabi Itu Bidang Rohani Tapi Kalau Raja Itu Bidangnya Politik Bidangnya Politik Sehingga Mereka Punya Tugas Masing-masing Karena Tugas Masing-masing Tidak Memungkinkan Seorang Nabi Menjadi Seorang Raja Sekaligus Seorang Raja Menjadi Seorang Imam Sekaligus Dan Juga Tidak Sembarang Orang Bisa Jadi Imam Dikatakan Bahwa Dari Bangsa Israel Sejarah Bangsa Israel Sendiri Kita Bisa Dihat Kalau Imam Itu Yesus Itu Sebagai Raja Maka Dia Dari Turunan Yehuda Maka Secara Manusia Yesus Mestinya Tidak Bisa Jadi Imam Memang Karena Ditetapkan Bahwa Yang Menjadi Imam Yaitu Yang Turunan Lewi Nah Kalau Nabi Tidak Aturan Tentang Turunan Seperti Itu Jadi Karena Itu Maka Tugas-tugas Yang Terpisah Dan Juga Ada Aturan Dimana Yang Raja Dari Suku Yehuda Memang Dikatakan Yehuda Turun Raja Raja Tapi Dari Imam Tidak Bisa Lain Selain Harun Nah Sekarang Jadi Memang Terpisah Tapi Yesus Yesus Adalah Penggenapan Jadi Dengan kata lain Semua Nabi Semua Imam Semua Raja Itu Sebenarnya Adalah Tipe Dari Kristus Jadi Kristus Adalah Nabi Kristus Itu Adalah Imam Kristus Adalah Raja Tapi Lalu Jadi Persoalan Persoalannya Kan Begini Kalau Yesus Raja Tidak Ada Masalah Karena Dia Memang Suku Yehuda Makanya Disebut Singa Dari Yehuda Jadi Yesus Jadi Raja Tidak Jadi Problem Karena Dia Memenuhi Perseratan Dari Suku Yehuda Tapi Kalau Yesus Jadi Imam Itu Tidak Bisa Mengapa Tidak Bisa Karena Dia Bukan Turunan Harun Bukan Turunan Lewi Secara Manusia Yesus Tidak Bisa Jadi Imam Tapi Penulis Surat Ibrani Mengatakan Yesus Itu Imam Besar Nah Maka Orang Yahudi Protes Lah Bagaimana Yesus Bisa Jadi Imam Kalau Dia Bukan Turunannya Lewi Turunannya Harun Nah Penulis Surat Ibrani Mengatakan Siapa Bilang Yesus Menjadi Imam Besar Dari Aturannya Harun Tidak Aturannya Lewi Tidak Keimaman Yesus Tidak Bersumber Dari Peraturan Harun Atau Dia Tidak Berbapak Tidak Beribu Tidak Bersilsila Harinya Tidak Berawal Tidak Berakhir Itu Bukan Berarti Dia Manusia Misterius Yang Tidak Punya Bapak Bukan Maksudnya Bapaknya Tidak Diketaui Siapa Ibunya Tidak Diketaui Siapa Silsilanya Dari Mana pun Tidak Tau Tapi Dia Imam Apa Bukti Bapakmu Itu Memberikan Persembahan Persepuluhan Kepada Melkisedek Berarti Melkisedek Itu Alah Imam Dengan Kata lain Melkisedek Tidak Punya Bapak Tidak Punya Ibu Tidak Punya Silsila Harinya Tidak Berawal Tidak Berakhir Dia Lahir Kapan Dia Mati Kapan Dia Dari Mana Tidak Ada Yang Tau Tapi Dia Imam Kalau Begitu Manusia Tidak Jelas Seperti Melkisedek Bisa Jadi Imam Mengapa Yesus Tidak Bisa Jadi Yesus Ini Menjadi Imam Dia Tidak Mengikuti Peraturan Harun Dan Juga Lewi Tapi Dia Mengikuti Peraturan Melkisedek Karena Itu Maka Yesus Tetap Layak Jadi Imam Besar Sekalipun Dia Bukan Dari Suku Lewi Nah Itu Konteksnya Mengapa Pembicaraan Tentang Melkisedek Muncul Dalam Surat Ibrani Jadi Memang Di Dalam Perjanjian Lama Tidak Mungkin Ada Pada Satu Orang Karena Peran Yang Berbeda Dan Juga Ada Aturan Yang Ditetapkan Tentang Suku Itu Tapi Di Dalam Perjanjian Baru Yesus Memang Memuncak Semua Pada Yesus Karena Pada Dasarnya Imam Nabi Dan Raja Di Dalam Perjanjian Lama Hanyalah Tipe Dari Kristus Antitipenya Adalah Kristus Sendiri Baik Selanjutnya Shalom Bapak Pendeta Mau Bertanya Apakah Artinya Bahwa Allah Itu Kudus Dan Kita Orang Percaya Juga Adalah Orang Kudus Allah Itu Kudus Itu Sebenarnya Kata Kudus Itu Dari Bahasa Ibrani Kados Lalu Bahasa Yunaninya Hagios Itu Kudus Itu Mempunyai Tiga Arti Arti Pertama Dari Kata Kudus Itu Artinya Adalah Terpisah Ya Terpisah Sesuatu Yang Dipisahkan Itu Sesuatu Yang Kudus Jadi Misalnya Kalau Di Atas Meja Saya Ada Sepuluh Botol Aqua Tapi Saya Memisahkan Satu Botol Dari Sisa Dari Sembilan Itu Jadi Saya Mengambil Satu Botol Maka Satu Botol Yang Saya Pisahkan Dari Teman Temannya Itu Menjadi Botol Yang Kudus Jadi Kudus Itu Artinya Dipisahkan Nah Kalau Dikatakan Misalnya Ada Ada Sepuluh HP Saya Punya Sepuluh HP Misalnya Tapi Satu HP Saya Khususkan Untuk Pelayanan Doa Maka HP Itu Adalah HP Yang Kudus Jadi Sesuatu Yang Dipisahkan Itu Artinya Kudus Kedua Dikhususkan Kalau Sesuatu Dikhususkan Seperti Saya Bila Tadi Ada Banyak HP Tapi HP Khusus Doa Berarti HP Itu Bukan Saja Dipisahkan Tapi Dikhususkan Maka HP Itu HP Yang Kudus Nah Lalu Arti Yang Ketiga Dari Kata Kudus Ini Adalah Suci Atau Murni Secara Moral Nah Jadi Kalau Dikatakan Begini Ala Itu Kudus Artinya Apa Ala Itu Terpisah Dari Seluruh Ciptaan Kedua Dia Dikhususkan Ya Dikhususkan Untuk Disembah Dia Kudus Dan Yang Ketiga Adalah Dia Suci Dia Tidak Berdosa Itu Artinya Bagaimana Dikatakan Kepada Manusia Bahwa Manusia Kudus Artinya Apa Saya Ini Kudus Tapi Tidak Pengertian Tidak Sama Dengan Allah Pertama Saya Kudus Karena Saya Dipisahkan Tuhan Dari Dunia Ini Orang Ada Banyak Orang Berdosa Di Dunia Ini Yang Tidak Percaya Yesus Tapi Tuhan Pilih Saya Lalu Dia Pisahkan Saya Dari Dunia Ini Lalu Saya Disebut Sebagai Orang Kudus Setelah Itu Dia Khusus Saya Misalnya Dia Angkat Saya Kamu Khusus Saya Jadikan Sebagai Seorang Pelayan Tuhan Maka Saya Orang Kudus Tapi Apakah Saya Suci Tidak Saya Masih Banyak Dosa Sampai Surga Baru Saya Suci Itu Berarti Bahwa Saya Disebut Orang Kudus Ya Tapi Hanya Dalam Pengertian Pertama Dan Pengertian Kedua Tapi Pengertian Ketiga Yaitu Suci Itu Tidak Karena Itu Maka Kudus Tidak Sama Dengan Suci Ya Kudus Tidak Sama Dengan Suci Suci Itu Termasuk Kedalam Definisi Dari Kata Kudus Jadi Untuk Allah Memang Tiga Pengertian Itu Berlaku Tapi Untuk Manusia Hanya Berlaku Dua Saja Yaitu Dipisahkan Dan Dikhususkan Tapi Kalau Suci Secara Moral Kita Belum Suci Secara Moral Nanti Sampai Surga Baru Kita Disempurnakan Oke Baik Kita Kepertanyaan Selanjutnya Dari Pemilik 08 57 39 06 Rahasia Shalom Buat Bapak Pendeta Ini Mau bertanya Mengapa Orang-orang Yahudi Sampai Saat Ini Belum Percaya Kalau Tuhan Yesus Telah Datang Mereka Bukan Tidak Percaya Yesus Telah Datang Mereka Percaya Yesus Sudah Datang Tapi Mereka Yang mereka Tidak Percaya Adalah Yesus Mesias Ya Karena Di dalam Perjanjian Nama Dijanjikan Tentang Datangnya Mesias Mesias Itu adalah Bahasa Ibrani Dalam Bahasa Yunaninya Kristus Atau Kristus Yang kita Sebut Sebagai Kristus Yang dalam Bahasa Arab Disebut Sebagai Al-Masih Ya Jadi Yesus Itu Mereka Tahu Itu Yesus Mereka Tahu Yesus Lahir Mereka Pernah Ketemu Yesus Tapi Mereka Tidak Percaya Bahwa Yesus Itulah Sang Kristus Mereka Tidak Percaya Bahwa Yesus Itulah Sang Mesias Tidak Tapi Murid-muridnya Percaya Makanya Yesus Di Kaisaria Filipi Yesus Pernah Bertanya Kepada Murid-muridnya Menurut Kata Orang Siapakah Aku Ini Lalu Ada Yang bilang Yohanis Pembaptis Ada Yang Yeremia Ada Seorang Antara Nabi Dan Sebagainya Tapi Tuhan Yesus Tanya Menurut Siapakah Aku Engkau Mesias Anak Allah Yang Hidup Jadi Yesus Itu Mesias Yesus Itu Kristus Jadi Kristus Itu Bukan Fam Kristus Itu Bukan Nama Diri Kristus Jabatan Mesias Kristus Itu Sama Jadi Yesus Ada Ya Mereka Percaya Tapi Dia Bukan Kristus Menurut Mereka Karena Itu Mereka Masih Menantikan Kedatangan Kristus Tapi Mereka Tidak Percaya Bahwa Yesus Yang Dipercaya Oleh Orang Kristus Itu Adalah Mesias Tidak Atau Adalah Kristus Tidak Tidak Mereka Percaya Mereka Anggap Yesus Itu Nabi Palsu Mereka Tidak Percaya Dia Bukan Mesias Jadi Mereka Yang Mereka Tunggu Tunggu Sekarang Ini adalah Mereka Menantikan Kedatangan Kristus Atau Kedatangan Mesias Tapi Karena Orang Kristus Percaya Mesias Itu Sudah Datang Siapa Mesias Yesus Nah Karena Itu Maka Orang Kristen Lalu Menggabungkan Nama Itu Menjadi Yesus Kristus Nah Tapi Sebenarnya Yesus Itu Belum Tentu Kristus Tapi Karena Kita Percaya Bahwa Yesus Itulah Sang Kristus Itu Maka Kita Menyebut Yesus Kristus Kadang-kadang Kita Balik Kristus Yesus Kadang-kadang Kita Pakai Yesus Sendiri Tanpa Kristus Kadang-kadang Kita Pakai Kristus Sendiri Tanpa Yesus Mengapa Karena Kita Percaya Dia Kristus Tapi Orang Yahudi Tidak Percaya Dia Kristus Baik Ini Masih Dari Pendengar Yang Sama Pertanyaan Lanjutannya Mengapa Orang-orang Yahudi Mengatakan Kalau Yesus Sesat Dan Arti Kata Sesat Itu Sendiri Apa Bapak Mohon Penjelasan Ya Tentu Saja Ya Mereka Mengatakan Yesus Sesat Itu Karena Tidak Dalam Pengertian Yang Sungguh Sungguh Yesus Bukan Sesat Sungguh Sungguh Tapi Hanya Dianggap Sesat Ya Dianggap Sesat Kalau Kita Melihat Pada Waktu Yesus Dikuburkan Lalu Orang Menyuruh Untuk Menjaga Kuburan Yesus Mereka Bilang Si Penyesat Itu Mereka Bilang Si Penyesat Itu Waktu Hidupnya Berkata Begini Ya Dan Seterusnya Yesus Sendiri Juga Mengatakan Bahwa Mereka Sesat Mereka Nabi Palsu Sesat Jadi Sesat Itu Apa Sebenarnya Kita Tidak Bicara Tuduhannya Kalau Tuduhan Maka Yesus Sendiri Dituduh Sesat Tapi Kalau Kita Sesat Dalam Pengertian Sesungguhnya Itu Adalah Penyimpangan Secara Dasariah Artinya Ada Ajaran Dasar Ajaran Dasar Itu Ajaran Yang Sifatnya Fondasional Kita Lihat Bahwa Kita Mesti Bedakan Antara Ajaran Dasar Yang Bersifat Doktrinal Dengan Ajaran Yang Praktis Kalau Kita Omong Sudara Sudara Jangan Membunuh Saya Pertanyaan Kita Apakah Orang Agama Lain Juga Mengatakan Demikian Ya Kecuali Yang Ekstremis Ekstremis Boleh Bunuh Orang Tapi Kalau Kita Bilang Sudara Sudara Kalau Ada Orang Yang Berbuat Jahat Kepada Kita Maka Kita Juga Jangan Mencuri Kristen Juga Ajar Begitu Agama Lain Juga Ajar Begitu Berarti Dalam Hal Praktis Dalam Hal Moral Dalam Hal Etika Memang Agama Agama Bisa Sama Tapi Kalau Kita Bicara Fondasi Iman Itu Sifatnya Doktrinal Maka Itu Berbeda Karena Kita Misalnya Kristen Kita Percaya Bahwa Yesus Allah Tapi Agama Lain Tidak Kita Percaya Kitab Suci Kita Adalah Firman Allah Agama Lain Tidak Percaya Demikian Kita Percaya Allah Terhitunggal Agama Lain Tidak Percaya Demikian Nah Jadi Itu Berarti Kita Mempunyai Ajaran Ajaran Dasar Yang Sifatnya Fondasional Nah Kalau Kita Menyimpang Di dalam Hal Yang Bersifat Fondasi Itu Maka Kita Disebut Sebagai Sesat Tapi Kalau Penyimpangan Kita Bukan Pada Aspek Yang Fondasional Maka Kita Paling Paling Disebut Sebagai Salah Saya Beri Contoh Misalnya Tuhan Yesus Bilang Kalau Perjamuan Kudus Itu Mesti Pakai Roti Pakai Anggur Nah Pertanyaan Saya Adalah Misalnya Kalau Saudara Tiba-tiba Pelayanan Di Ujung Papua Sana Lalu Tidak Dapat Roti Nah Kira-kira Bisa Tidak Roti Itu Diubah Dengan Ubi Kayu Lalu Karena Cari Anggur Tidak Dapat Kebetulan Ada Kios Jual Fanta Warna Merah Sudah Pakai Fanta Merah Nah Boleh Tidak Roti Diganti Ubi Kayu Anggur Diganti Dengan Fanta Nah Ini Kan Jadi Dua Pendangan Ada Yang Tidak Boleh Karena Tuhan Bilang Anggur Anggur Roti Roti Masa Bilang Ubi Kayu Ini Tubuh Yang Dipecah Pecah Kan Jadi Rusak Fanta Ini Kalau Dibilang Anggur Ini Orang Tau Pendeta Omong Kosong Fanta Dibilang Anggur Kalau Ada Ubi Kayu Di Depan Roti Yang Kami Pecah Pecah Orang Bila Pendeta Omong Kosong Itu Bukan Roti Ubi Kayu Tapi Kalau Pendeta Bila Ubi Kayu Yang Kami Pecah Pecah Kan Kata Kata Jadi Alkitab Jadi Tidak Boleh Diganti Tapi Yang Lain Bila Itu Perbedaan Yang Tidak Fundasional Sudara Salah Pun Saya Tidak Anggap Sudara Sesat Tidak Tapi Kalau Saya Percaya Yesus Itu Anak Allah Yesus Tuhan Yesus Itu Anak Allah Tapi Sudara Tidak Percaya Ada Orang Tidak Percaya Bagi Saya Sesat Kalau Saya Percaya Yesus Satunya Jalan Keselamatan Tapi Ada Pendeta Yang Mengatakan Tidak Ada Banyak Jalan Keselamatan Bagi Saya Pendeta Sesat Kalau Saya Percaya Alkitab Firman Allah Tapi Pendeta Itu Atau Orang Kristen Itu Dia Tidak Percaya Alkitab Firman Allah Bagi Saya Sesat Mengapa Karena Dia Menyimpang Pada Ajaran Ajaran Dasar Tapi Pada Alasan Ajaran Ajaran Yang Tidak Mendasar Seperti Baptisan Tumus Dipercik Atau Selam Atau Tuang Atau Siram Setidak Pusingkan Itulah Orang Bisa Berdebat Kolekte Yang Benar Apakah Kotak Persembahan Yang Ditaruh Di depan Lalu Jemaat Yang Maju Dan Mengisi Kotak Itu Atau Kantong Persembahan Yang Diedarkan Pada Jemaat Ada Yang Masalah Itu Di Alkitab Itu Yesus Melihat Janda Miskin Menaruh Uang Ketan Peti Persembahan Itu Bukan Kantong Peti Nah Kalau Peti Taruh Depan Jemaat Yang Membawa Uang Taruh Peti Ini Sama Dengan Kita Datang Kepada Tuhan Lalu Membawa Persembahan Pada Tuhan Mereka Bilang Kalau Kantong Yang Diedarkan Ini Sama Seperti Tuhan Yang Meminta Minta Nah Itu Hal Hal Yang Tidak Terlalu Penting Hal Hal Yang Tidak Fondasional Kalau Menyimpan Dalam Menyimpan Dalam Urusan Yang Fondasional Alkitab Firman Allah Yesus Satunya Jalan Lalu Juga Alat Tritunggal Yesus Ala Atau Bukan Dan Lain Sebagainya Yang Fondasional Itulah Yang Disebut Sesat Jadi Sesat Penyimpangan Dalam Aspek Yang Fondasional Tapi Tentang Yesus Jelas Saja Itu Tuduhan Mereka Saja Yesus Tidak Betul Sesat Tapi Menurut Anggapan Mereka Saya Sendiri Oleh Banyak Orang Dianggap Sesat Tapi Saya Tidak Pusingkan Yesus Sendiri Dianggap Sesat Kalau Memang Menganggap Saya Sesat Marilah Bicara Tunjukkan Saya Sesat Dimana Berikan Argumentasi Sudara Lunturkan Atau Hancurkan Semua Argumentasi Saya Baru Buktikan Saya Sesat Kalau Tidak Maka Diamlah Baik Selanjutnya Shalom Buat Eben Di Oeba Eben Juga Menyapa Shalom Buat Bapak Pendeta Ini Mau Meminta Penjelasan Tentang Arti Hukum Karma Itu Menurut Versi Alkitab Kita Punya Ada Hukum Di dalam Kita Bahwa Barang Siapa Menabur Yang Jelek Itu Akan Menuai Yang Jelek Juga Barang Siapa Akan Menabur Apa Yang Diatuai Tapi Itu Berbeda Dengan Hukum Karma Hukum Karma Itu Jelas Adalah Bukan Ajaran Kristen Menurut Saya Karena Apa Hukum Karma Itu Mengatakan Bahwa Apa Yang Kamu Perbuat Sekarang Itu Akan Kamu Terima Nanti Tapi Kalau Begitu Juga Apa Yang Kita Terima Sekarang Itu Berarti Apa Yang Saya Buat Dulu Dan Ini Berkaitan Dengan Satu Doktrin Lain Yang Namanya Reinkarnasi Bukan Inkarnasi Tapi Reinkarnasi Kehidupan Kembali Jadi Misalnya Saya Saya Ini Misalnya Saya Ini Disini Sekarang Berbuat Jahat Saya Buat Jahat Banyak Buat Jahat Misalnya Saya bunuh Orang Saya bunuh Orang Lalu Lalu Saya Mati Tapi Saya Mengalami Reinkarnasi Jadi Saya Lahir Lagi Sebagai Bayi Entah Dari Rahim Siapa Saya Tidak Tau Pokoknya Saya Lahir Lagi Sebagai Bayi Tapi Itu Saya Dulu Pernah Ada Tapi Begitu Saya Sudah Lahir Sebagai Bayi Nah Tapi Karena Dulu Pada Kehidupan Sebelumnya Maka Saya Seorang Pembunuh Maka Saya Bisa Menerima Karmanya Saya Sendiri Bisa Dibunuh Dalam Kehidupan Selanjutnya Tapi Itu Berarti Bahwa Kalau Sekarang Saya Dibunuh Berarti Dulu Siapa Yang Bunuh Nah Sekarang Sudara Sudara Pernah Dimaki Orang Kalau Sudara Pernah Dimaki Orang Mengikuti Hukum Karma Sudara Jangan Protes Karena Dalam Kehidupan Sebelumnya Sudara Pasti Pernah Maki Orang Nah Kalau Begitu Sekarang Dimana Dosa Maki Itu Dimulai Nah Itu Jadi Rumit Untuk Kita Pikirkan Jadi Menurut Saya Antara Doktrin Antara Hukum Karma Dengan Doktrin Atau Ajaran Reinkarnasi Itu Ada Kaitan Yang Erat Sehingga Agak Sukar Dipisahkan Sehingga Bagi Saya Kita Tidak Percaya Reinkarnasi Ibrani 9 27 Manusia Tetap Mati Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Di Hagimi Kalau Reinkarnasi Matinya Ulang Lahirnya Ulang Tapi Kita Mati Satu Kali Saja Dan Karena Kita Tidak Percaya Reinkarnasi Dengan Demikian Juga Maka Hukum Karma Itu Tidak Berlaku Jadi Kadang Kadang Ada Orang Yang Ingat Bahwa Ada Orang Yang Berbuat Zahat Di Dunia Ini Tapi Dia Sampai Mati Tidak Mengalami Balasannya Nanti Masuk Neraka Baru Dapat Balasannya Tapi Kalau Dia Percaya Yesus Barat Dia Tidak Dapat Balasan Sama Sekali Karena Dia Punya Dosa Sudah Dihapus Semua Jadi Menurut Saya Hukum Karma Tidak Berlaku Dalam Iman Kristen Baik Itu Tadi Penjelasan Dari Bapak Pendeta Untuk Eben Di Oeba Dan Shalom Selamat Malam Kawan Salam Jatra Buat Kawan Yang Baru Saja Mendengarkan Revival Voice Di Edisi Hari Ini Firman Tuhan Oleh Bapak Pendeta Dalam Sisi Pembelajaran Tentang Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kawan Yang Ingin Bertanya Boleh Langsung Gabung Di Telepon 0380 843 1166 SMS Di 0821 4494 2696 Dan Facebook Suara Kupang Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Shalom Buat Bapak Pendeta Ini Mau Bertanya Apa Itu Kerajaan Allah Apakah Menunjuk Kepada Tempat Atau Pribadi Yesus Sebagaimana Yang Tercatat Di Dalam Matius 4 Ayat 17 Matius 4 Ayat 17 Sejak Waktu Itulah Yesus Memberitakan Bertobatlah Sebab Kerajaan Sorga Sudah Dekat Pertanyaannya Apa Itu Kerajaan Allah Apakah Menunjuk Kepada Tempat Atau Pribadi Yesus Begini ya Kalau Kita Bicara Soal Kerajaan Allah Maka Kerajaan Allah Itu Mempunyai Pengertian Yang Jamak Pengertian Yang Jamak Artinya Tidak Satu Pengertian Saja Nah Istilah Kerajaan Allah Atau Itu Punya Makna Beberapa Makna Kadang Kadang Itu Menunjuk Pada Satu Tempat Misalnya Dalam Matius 19 Ayat 24 Sekali Lagi Aku Berkata Kepadamu Lebih mudah Seekor Unta Masuk Melalui Lubang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Ya Matius 21 Ayat 31 Kata Yesus Pada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pemungut Pemungut Sukai Dan Perempuan Perempuan Sudah Akan Mendahului Kamu Masuk Kedalam Kerajaan Allah Ada Kata Masuk Itu Pasti Sebuah Tempat Kalau Itu Bukan Sebuah Tempat Bagaimana Dimasuki Jadi Jelas Bahwa Ini adalah Kerajaan Allah Menunjuk Pada Satu Tempat Yang Jauh Dari Sini Itu Dalam Dimensi Rohani Dan Kita Akan Masuk Kesana Satu Hari Nanti Ada Lagu Indalah Saatnya Kita Jumpa Di Kota Permai Kita Akan Jumpa Disana Di Kerajaan Allah Itu Istilah Kerajaan Allah Pengertian Pertama Pengertian Kedua Adalah Kerajaan Allah Itu Tidak Menunjuk Pada Tempat Tapi Menunjuk Pada Orangnya Dan Dalam Hal Ini Yisus Tokoh Utamanya Kalau Kita Lihat Misalnya Dalam Lukas 15 18 Ini Kerajaan Allah Itu Sama Kerajaan Surga Anak Yang Hilang Itu Anak Bungsu Itu Dia Mengatakan Begini Waktu Dia Pulang Aku Akan Bangkit Dan Berkata Kepatanya Bapak Aku Telah Berdosa Terhadap Surga Dan Terhadap Bapak Berdosa Terhadap Surga Atau Berdosa Terhadap Kerajaan Surga Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Bukan Surga Ini Bukan Sutempat Tapi Berdosa Kepala Tuhan Yang Di Surga Jadi Lalu Juga Sekarang Saya Tunjukkan Ayat Yang Lain Mati 21 Ayat 42 43 Kata Yesus Pada Mereka Belum Pernah Kamu Baca Dalam Kitab Suci Batu Yang Dibuang Oleh Tukang Tukang Bangunan Telah Menjadi Batu Penjuru Hal Itu Terjadi Dari Pihak Tuhan Satu Perbuatan Azaib Di Mata Kita Sebab Itu Aku Berkata Kepadamu Bahwa Kerajaan Allah Akan Diambil Daripadamu Dan Akan Diberikan Kepada Satu Bangsa Yang Akan Menghasilkan Buah Kerajaan Itu Nah Batu Yang Dibuang Oleh Tukang Bangunan Itu Menjadi Batu Penjuru Itu Jelas Menunjuk Pada Yesus Itu Sudara Bisa Bandingkan Dengan Satu Petrus Dua Ayat Empat Dan Ayat Yang Kenam Dengan Demikian Kata-kata Kerajaan Allah Akan Diambil Daripadamu Berarti Yesus Yang Harusnya Datang Untuk Israel Itu Diberikan Kepada Bangsa Bangsa Ayat Mana Yang Ditanyakan Tadi Matius Fasalnya Yang Keempat Ayat 17 Matius Fasal Yang Keempat Ayat Yang Ke 17 Sejak Waktu Itulah Yesus Memberitakan Bertobatlah Sebab Kerajaan Surga Sudah Dekat Nah Jelas Disitu Dia Maksudkan Bertobatlah Sebab Kerajaan Surga Sudah Dekat Itu Karena Dia Yang Memberitakan Kalau Dia Yang Memberitakan Yesus Beritakan Jelas Dia Dia Sudah Datang Dia Sudah Datang Jadi Dia Disitu Tidak Berbicara Tentang Dirinya Tapi Membicarakan Tentang Suatu Tempat Atau Juga Satu Situasi Nanti Saya Akan Jelaskan Soal Situasi Itu Tapi Juga Kalau Kita Melihat Bahwa Kerajaan Allah Juga Bisa Menunjuk Pada Situasi Atau Kondisi Saya Berikan Contoh Matius 12 Ayat 28 Tapi Jika Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Maka Sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah Datang Padamu Jadi Kalau Seseorang Dibebaskan Dari Kuasa Setan Berarti Kerajaan Allah Sudah Datang Pada Dia Kerajaan Allah Di Sini Ini adalah Satu Kondisi Di mana Tuhan Yang Sekarang Berkuasa Atas Orang Itu Bukan Setan Lagi Jadi Kondisi Di mana Tuhan Berkuasa Memerintah Dan Berdaulat Secara Penuh Itu Adalah Kerajaan Allah Dalam Roma 4 Ayat 17 Sebab Kerajaan Allah Bukan Soal Makanan Minuman Tapi Soal Kebenaran Dame Sejahtera Suka Cita Oleh Roh Kudus Jadi Kondisi Di mana Roh Kudus Menguasai Seseorang Sehingga Kedak Allah Dinyatakan Pada Orang Itu Disebut Kerajaan Allah Kebenaran Dame Sejahtera Suka Cita Adalah Ciri Kita Harus Lihat Konteks Kalau Yisus Yang Berkotbah Kalau Yohanes Yang Berkotbah Bertobat Sebab Kerajaan Allah Sudah Dekat Itu Keliatannya Menunjuk Pada Yisus Yang Segera Datang Tapi Kalau Yisus Sendiri Berkotbah Bertobat Sebab Kerajaan Allah Akan Datang Itu Bisa Menunjuk Pada Tempat Bisa Menunjuk Pada Suatu Kondisi Jadi Tergantung Konteks Kita Bisa Menilai Mana Yang Arti Yang Tepat Untuk Kerajaan Allah Baik Ini Masih Bapak Pendeta Dengan Arti Kerajaan Allah Menurut Matthew 6 Ayat 33 Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Carilah Dahulu Kerajaan Allah Artinya Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Perkara-perkara Rohani Jadi Itu Yang Saya bilang Tadi Itu Mungkin Berbicara Tentang Situasi Oke Baik Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Shalom Selamat Malam Buat Bapak Pendeta Pertanya Tentang Apa Ada Apakah Ada Perbedaan Antara Baptisan Yohanes Dan Baptisan Tuhan Yesus Baptisan Yohanes Itu Keliatannya Baptisan Yang Memang Sebentar Saya Tanya Maksudnya Saudara Tanya Baptisan Yesus Ini Menyangkut Bahwa Waktu Yesus Dibaptis Atau Yesus Membaptis Nah Kalau Yang Saudara Maksudkan Dengan Baptisan Yohanes Dengan Baptisan Yesus Artinya Waktu Yesus Yohanes Membaptis Dia Membaptis Kan Untuk Orang Mengampuni Dosanya Diampuni Ya Mereka Mengaku Dosa Lalu Dibaptis Tapi Waktu Yesus Dibaptis Yesus Tidak Mengaku Dosa Sama Sekali Jadi Berarti Bahwa Yang Saudara Maksudkan Dengan Baptisan Yesus Ini Yesus Yang Membaptis Yesus Sendiri Tidak Pernah Baptis Tidak Pernah Baptis Orang Dia Memang Alkitab Mengatakan Dia Membaptis Tapi Sebenarnya Dia Murid-murid Yang Membaptis Jadi Yang mana Yang Saudara Maksudkan Dengan Baptisan Yesus Yang mana Itu Perlu Dijelaskan Oke Baik Selanjutnya Dari Bapak Benyamin Di Liliba Ini Waktu Di Edisi Edisi Sebelumnya Sudah Dijelaskan Oleh Bapak Pendeta Kembali Lagi Bapak Benyamin Bertanya Apakah Sudah Ada Ketetapan Tanggal Bulan Dan Tahun Mengenai Kelahiran Yesus Yang Sebenarnya Menurut Injil Dan Kalender Yahudi Pada Masa Itu Dan Kalender Pada Masa Sekarang Ini Waktu Di Edisi Sebelumnya Bapak Pendeta Sudah Pernah Menjelaskan Tuhan Yesus Kristus Itu Apakah Sudah Ada Ketetapan Tanggal Bulan Dan Tahun Ini Pertanyaan Dari Bapak Benyamin Ini Bertanya Kepada Saya Apakah Saya Sudah Jelaskan Atau Memberitahu Saya Bahwa Sebelumnya Saya Sudah Jelaskan Itu Sebenarnya Pertanyaan Dari Bapak Benyamin Ini Ellen Mengatakan Bahwa Dalam Edisi Sebelumnya Bapak Pendeta Sudah Menjelaskan Jadi Mungkin Bapak Benyamin Belum Tidak Mendengarkan Pada Saat Itu Jadi Mungkin Dijelaskan Lagi Sedikit Jadi Yang Ditanyakan Adalah Apakah Sudah Ada Ketetapan Tanggal Bulan Dan Tahun Mengenai Kelahiran Yesus Yang Sebenarnya Kalau Tanggal Dan Bulan Itu Sukar Tidak Ada Orang Tahu Kapan Yesus Lahir Ada Yang Memang Bilang Bulan Desember Tapi Ada Yang Menolak Bulan Desember Karena Katanya Desember Itu Kan Musim Dingin Di Israel Dan Tidak Mungkin Pada Musim Dingin Seperti Itu Lalu Kembala Bisa Ada Di Padang Sehingga Ada Yang Mengatakan Bahwa Itu Terjadi Pada Sekitar Bulan April Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Bulan Oktober Makanya Natal Itu Beda Beda Kebanyakan Kita Seluruh Kristen Kan Hanya Menerima Tradisi 25 Desember Itu Tapi Ada Orang Yang Natal Oktober Ada Gereja Gereja Tertentu Yang Natal 25 Januari Jadi Untuk Tanggalnya Itu Tidak Ada Kepastian Tanggal Berapa Dan Menurut Saya Tidak Ada Orang Bisa Tau Pasti Tanggal Berapa Kalau Tahun Itu Bisa Ada Perkiraan Mengapa Karena Alkitab Mengatakan Bahwa Pada Waktu Yesus Dilahirkan Itu Raja Herodes Itu Lagi Berkuasa Dan Dia Mau Membunuh Yesus Nah Kita Bisa Hitung Herodes Ini Dia Memerintah Dari Tahun Berapa Sampai Tahun Berapa Nah Menurut Sejarah Dia Memerintah Tahun 63 Kalau Saya Tidak Salah Sampai Dia Mati Tahun 4 Sebelum Masihi Nah Itu Berarti Bahwa Kalau Herodes Mati Tahun 4 Sebelum Masihi Itu Berarti Bahwa Karena Yesus Lahir Dia Masih Ada Dan Dia Mau Bunuh Yesus Berarti Yesus Itu Pasti Lahir Sebelum Tahun 4 Sebelum Masihi Nah Tepatnya Tahun Berapa Nah Ini Karena Kalau Kita Memperhitungkannya Orang Majus Datang Itu Tidak Pada Saat Yesus Lahir Kalau Gembala Gembala Datang Memang Persis Pada Saat Yesus Lahir Datang Yesus Ada Di Kandang Di Pelungan Tapi Orang Majus Datang Tidak Mendapat Yesus Di Kandang Lagi Mereka Melihat Anak Itu Di Rumah Lalu Lagian Kata Anak Itu Dalam Bahasa Yunaninya Sudah Tidak Menunjuk Kepada Anak Bayi Tapi Sudah Anak Yang Ya Mungkin Sekitar Dua Tahun Jadi Diperkirakan Orang Majus Itu Datang Yesus Sudah Sekitar Umur Dua Tahun Nah Kalau Begitu Juga Kita Perhitungan Juga Dari Herodes Karena Herodes Menyuruh Membunuh Anak Di Bawah Dua Tahun Berarti Menurut Keterangan Dari Orang Majus Herodes Memperkirakan Yesus Paling Sekitar Dua Tahun Atau Satu Tahun Sehingga Dia Tidak Ambil Resiko Sikat Yang Dua Tahun Ke Bawah Jadi Diperkirakan Yesus Sudah Satu Tahun Kalau Yesus Katakanlah Dua Tahun Sebelum Herodes Mati Katakanlah Dua Tahun Maka Kalau Herodes Mati Tahun Empat Sebelum Masihi Yesus Kira-kira Lahir Antara Tahun Enam Atau Tahun Lima Sebelum Masihi Nah Sebelum Masihi Itu Apa Sebelum Masihi Itu Masihi Itu Dari Dalam Bahasa Inggrisnya Sebelum Masihi Itu Before Christ Tahun Masihi Itu After Christ Sebelum Christ Sesudah Christ Jadi Menarik Sekali Bahwa Christ Ini Tahun Kelahirannya Itu Dijadikan Standar Perhitungan Kalender Dunia Sudara Belajar Sejarah Mana Pada Tahun Lima Ratus Sebelum Masihi Tahun Lima Ratus Sebelum Masihi Artinya Lima Ratus Sebelum Sebelum Yesus Lahir Tahun Seratus Sebelum Masihi Artinya Seratus Tahun Sebelum Yesus Lahir Tahun Sepuluh Sebelum Masihi Artinya Sepuluh Tahun Sebelum Yesus Lahir Tahun Dua Puluh Masihi Artinya Dua Puluh Tahun Setelah Yesus Lahir Sekarang Kita Berada Pada Tahun 2015 Masihi Artinya 2015 Setelah Yesus Lahir Abram Hidup Dua Ribu Tahun Sebelum Yesus Lahir Sebelum Masihi Musa Seribu Lima Ratus Tahun Sebelum Masihi Daud Seribu Tahun Sebelum Masihi Yesaya 750 Tahun Sebelum Masihi Nah Jadi Sebelum Masihi Itu Artinya Apa Sebelum Yesus Lahir Nah Tadi Saya Bilang Kalau Herodes Mati Tahun 4 Sebelum Masihi Artinya Herodes Mati 4 Tahun Sebelum Yesus Lahir Tapi Faktanya Adalah Waktu Yesus Lahir Herodes Ada Kalau Begitu Yesus Mesti Lahir Sebelum Herodes Mati Dua Tahun Diperkirakan Mati Yesus Sebelum Yesus Lahir Berarti Yesus Lahir 6 Tahun Sebelum Yesus Lahir Loh Kok Jadi Aneh Nah Ini Karena Ada Masalah Masalahnya Kalender Kita Ini Ada Salah Hitung Yang Kalender Kita Sekarang Yang Kita Pakai Yang Sekarang Tahun 2015 Ini Itu Adalah Buatan Dari Seorang Uskup Yang Namanya Dionysius Exegius Dialah Atas Perintah Dari Kaisar Romawi Untuk Membuat Satu Kalender Baru Sebelum Itu Orang Romawi Memakai Kalender Yang Namanya Kalender Perhitungan Kota Jadi AOC Tahun 15 AOC Tahun Penderian Kota Tapi Karena Romawi Jadi Kristen Maka Buatlah Kalender Baru Dionysius Exegius Untuk Bikin Nah Setelah Exegius Bikin Lalu Kalender Itu Dipublikasikan Ke Seluruh Dunia Ternyata Kalender Kalender Kalendernya Exegius Itu Mengalami Kelebihan 6 Tahun Lebih Lebih Ini Jadi Kalau kita Mau hitungan Pas Mestinya Minus Jadi Sekarang Kita Di 2015 Itu Kelebihan 6 Tahun Jadi Mestinya Sekarang Kalau Exegius Itu Hitung Benar Kita Bukan 2015 Tapi Di Berapa Minus 6 Ya 2009 Ya 2009 Ya 2009 Kita Masih 2009 Karena Kita Kelebihan 6 Makanya Jadi 2015 Mestinya 2009 Kita Sekarang Ini Jadi Yesus Mestinya Lahir Itu Ditetapkan Dia Mestinya Tahun Pas Ini Tapi Karena Ada Kelebihan Makanya Menjadi Min 6 Itu Sehingga Yesus Lahir Menjadi Tahun 6 Sebelum Masihi Itu Perkira Tahunnya Tapi Kalau Tanggal Bulannya Lebih Tidak Pasti Daripada Tahun Baik Selanjutnya Selamat Malam Shalom Juga Buat Ini Di Air Nona Mau Tanya Apa Manfaat Bagi Kita Orang Percaya Tentang Allah Naik Ke Surga Dan Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Dan Juga Apa Manfaat Bagi Kita Kedatangannya Yang Kedua Kali Kalau Dia Naik Ke Surga Sudah Saya Jelaskan Minggu Lalu Sudah Silahkan Dengarkan Kembali Siaran Minggu Lalu Yang Ada Di Youtube Silahkan Saja Search Dari Youtube Atau Dari Google Pengakuan Iman Rasuli Pendeta Esra Soro Sudah Bisa Dapat Di Sana Sedangkan Yang Tentang Yesus Datang Kedua Kali Kan Nanti Masih Ada Bagian Ya Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Dan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Nah Itu Kan Ada Bagian Jadi Nanti Baru Saya Jelaskan Selanjutnya Ada Neti Di Oepura Mau Bertanya Apa Yang Dimaksud Dengan Perkawinan Anak Domba Di Dalam Kitab Wahyu Terima Kasih Begini Bahwa Gambaran Itu Tidak Boleh Diartikan Secara Horofia Itu Harus Diartikan Secara Simbolik Karena Kita Ini Hubungan Israel Dengan Tuhan Itu Seringkali Digambarkan Sebagai Hubungan Suami Istri Nah Karena Itu Maka Ketika Israel Menyembah Berhala Itu Dianggap Mereka Telah Berjina Mereka Telah Berjina Maka Dikatakan Israel Itu Sebagai Perempuan Murta Ya Coba ya Yeremia Pasal 3 6 Tuhan Berfirman Kepadaku Dalam Jaman Raja Yosea Sudahkah Engkau Melihat Apa Yang Dilakukan Israel Perempuan Murta Itu Bagaimana Dia Naik Ke Atas Setiap Bukit Yang Menyulang Dan Pergi Di bawah Setiap Pohon Yang Rimbun Untuk Bersundal Disana Nah Itu Disana Apa Gambaran Tuhan Itu Sebagai Suami Tapi Israel Itu Sebagai Istri Nah Waktu Israel Bersundal Yeremia Pasal 3 8 Dilihatnya Bahwa oleh Karena Zinahnya Aku Telah Menceraikan Israel Perempuan Murta Itu Nah Ini Konsep Perjanjian Lama Jadi Umat Tuhan Dianggap Sebagai Istri Tuhan Dianggap Sebagai Suami Nah Lalu Kalau Memasuki Perjanjian Baru Maka Kristusnya Yang Dianggap Sebagai Mempelai Laki-laki Dan Gereja Itu Dianggap Sebagai Mempelai Perempuan Mempelai Perempuan Maka Dalam Yohanes Pasal Yang Ketiga Itu Ayat Yang Kedua Sembilan Ya Yohanes Pasal Yang Ketiga Ayat Ini Kan Yohanes Pembaptis Lalu Banyak Orang Mulai Ikut Yesus Padahal Sebelumnya Banyak Orang Ikut Yohanes Pembaptis Tapi Setelah Yesus Muncul Banyak Orang Meninggalkan Yohanes Pembaptis Lalu Ikut Yesus Lalu Murid-muridnya Yohanes Datang Mengeluh Nah Lalu Yohanes Pembaptis Bilang Apa Ayat Yohanes Pasal Tiga 29 Yang Empunya Mempelai Perempuan Yalah Mendengar Suara Mempelai Laki-laki Itu Itulah Sukacitaku Dan sekarang Sukacitaku Menjadi Penuh Jadi Maksudnya Yohanes Apa Saya Ini Bukan Mempelai Laki-laki Saya Ini Cuma Sahabat Mempelai Laki-laki Yang Mempunyai Mempelai Perempuan Yalah Mempelai Laki-laki Berarti Gereja Tuhan Atau Orang Percaya Itu Mempelai Perempuan Nah Yesus Mempelai Laki-lakinya Jadi Yohanes Tidak Mau Rampas Yohanes Memberikan Karena Yang Empunya Mempelai Perempuan Adalah Mempelai Laki-laki Jadi Paulus Sendiri Bicara Aku Telah Mempertunangkan Kamu Dengan Kristus Nah Dengan Gambaran Itu Maka Sekarang Ini Gereja Tuhan Atau Orang Orang Percaya Ini Alah Gambaran Dari Mempelai Perempuan Kita Sudah Dipertunangkan Dengan Kristus Waktu Kita Percaya Nah Berarti Kristus Itu Mempelai Laki-laki Kita Kapan Pesta Pernikahan Resepsinya Waktu Kita Nanti Masuk Ke Surga Bertemu Dengan Kristus Masuk Pesta Perkawinan Anak Domba Allah Dimana Kita Itu Sebagai Mempelai Perempuan Dan Yesus Sebagai Mempelai Laki-laki Jadi Laki-laki Tidak Boleh Dimengerti Secara Hurufia Itu Hanya Gambaran Kedekatan Kita Dengan Tuhan Selanjutnya Dari Pemirat 08 123 69 Rahasia Shalom Selamat Malam Paham Pendeta Apakah Pengakuan Iman Rasuli Itu Dibuat Oleh Para Rasul Tuhan Yesus Terima Kasih Nah Ini Sudah Saya Jelaskan Pada Seri Yang Pertama Sudara Boleh Dengar Kembali Disana Ini Bukan Rasul Yang Buat Ini Bukan Rasul Yang Buat Tapi Orang Yang Dibuat Di Kemudian Hari Lalu Disebut Rasulinya Itu Bukan Karena Rasulnya Tapi Sesuai Dengan Ajaran Rasul Rasul Itu Maksudnya Pengakuan Iman Rasuli Maksudnya Pengakuan Iman Yang Dibuat Berdasarkan Imannya Rasul Rasul Bukan Para Rasul Yang Buat Itu Sudah Saya Jelaskan Pada Seri Pertama Sudara Bisa Dengarkan Kembali Rekamannya Oke Selanjutnya Bapak Apakah Yohanes Juga Membaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Tidak Karena Baptisan Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Itu Kan Baptisan Kristen Itu Formula Itu Baru Muncul Setelah Tuhan Yesus Menaik Ke Sorga Lalu Dia Berikan Baptislah Mereka Dalam Bapak Anak Dan Ruh Kudus Di Amanat Agung Matris Pasal 28 Jadi Lebih Awal Yohanes Membaptis Kan Dia Tidak Tahu Konsep Tentang Bapak Anak Dan Roh Kudus Sehingga Tidak Mungkin Dia Membaptis Dalam Bapak Anak Dan Roh Kudus Oke Baik Ini Selanjutnya Buat Abraham Di Fatu Veto Ini SMS-nya Cukup Panjang Jadi Ellen Membacakan Dulu Selamat Malam Buat Bapak Pendeta Akhir Akhir Ini Orang Kristen Buat Hal Hal Seperti Ketika Ada Maya Tiba-tiba Ada Kelompok Yang Juga Disetujui Keluarga Duka Datang Memakai Atau Menghias Ruangan Seperti Kamar Pengantin Dan Akhirnya Keluarga Duka Harus Membayar Sejumlah Uang Tanpa Tawar Menawar Dan Selanjutnya Pada Acara Penguburan Pendeta Sementara Berkutba Keluarga Duka Sibuk Membagi Kue Ini Seperti Tradisi Yang Selalu Dilakukan Oleh Orang Kristen Lalu Sehingga Ibadah Tidak Berlangsung Dengan Hikmat Selalu Terganggu Pada Acara Tersebut Dan Setelah 40 hari Sesudah Meninggal Ada Lagi Syukuran Pertanyaan Apakah Ini Sesuai Dengan Ajaran Kristen Begini Ya Kalau Soal Menghias Itu Ruangan Ruangan Sekarang Gini Apa Alasannya Memang Itu Akhirnya Menjadi Tradisi Tapi Kita Harus Melihat Kadang Kadang Satu Tradisi Itu Dibuat Dalam Satu Waktu Tertentu Demi Kepentingan Tertentu Kadang Kadang Orang Tidak Menyadari Apa Tujuan Mula Mula Dari Itu Saya Kasih Ilustrasi Begini Di Satu Biara Itu Kan Mereka Mesti Mesti Ada Jam Doa Pagi Mau Berdoa Siang Berdoa Malam Berdoa Tapi Di biara Itu Ada Biara Kucing Nah Tiap Kali Mereka Mau Ibadah Mau Doa Kucing Niri Maka Si Siapa Namanya Pemimpin Biara Ini Mengatakan Bahwa Mulai Besok Kita Tidak Akan Berdoa Sebelum Kucingnya Ditangkap Lalu Ikat Mulutnya Baru Kita Berdoa Supaya Jangan Terganggu Akhirnya Dibagi Tugas Siap Mau Doa Doa Pagi Siapa Tugas Tangkap Kucing Ikat Mulutnya Kita Berdoa Lalu Akhirnya Itu Menjadi Kebiasaan Menjadi Kebiasaan Terus Menerus Sampai Akhirnya Semua Mati Kucing Itu Mati Juga Nah Tapi Kebiasaan Ikat Tangkap Kucing Ikat Mulutnya Sebelum Berdoa Itu Sudah Membudaya Sehingga Akhirnya Satu hari Karena Kucingnya Sudah Mati Maka Tidak Ada Yang Bisa Ditangkap Tidak Ada Yang Bisa Diikat Mulutnya Sehingga Mereka Akhirnya Tidak Jadi berdoa Maka Mereka Bikin Proposal Baru Diajukan Pak Sekarang Kita Mau Berdoa Tapi Tidak Bisa Kenapa Tidak Bisa Karena Tidak Ada Kucing Yang Ditangkap Dan Diikat Mulutnya Jadi Tolong Bikin Pengeluaran Beli Kucing Baru Supaya Ada Yang Bisa Ditangkap Dan Diikat Mulutnya Baru Kita Bisa Berdoa Jadi Kita Bisa Lihat Tradisi Mengapa Disuruh Tangkap Kucing Dan Ikat Mulut Karena Ada Kebutuhan Waktu Itu Tapi Dengan Berlalunya Waktu Itu Menjadi Tradisi Yang Diatas Tujuannya Apa Ya Karena Di kampung Kampung Itu kan Kotoran Bisa Jatuh Kena Dimayat Ya Nah Karena Itulah Ditaruh Kain Putih Diatas Supaya Kotoran Tidak Jatuh Kena Dimayat Tapi Banyak Orang Tidak Tau Seperti Itu Akhirnya Pokoknya Yang penting Ada Kematian Layar Putih Mesti Berdiri Padahal Rumahnya Sudah Bagus Tidak Ada Kotoran Tapi Tradisi Itu Keterusan Lama-lama Eh Kalau Dari Diatas Sekalian Semua Saja Ya Nah Makanya Akhirnya Menjadi Tradisi Bagi Saya Itu Juga Tidak Dikatakan Sebagai Dosa Kalau Mau Dihias Pun Tidak Apa Mungkin Kalau Dinding Nya Jelek Sehingga Mungkin Orang Datang Terus Melihat Tembok Yang Tidak Karuan Jadi Lebih Dihias Saja Seperti Itu Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Urusan Saya Juga Sendiri Seorang Pengkotbah Saya Paling Tidak Suka Kalau Sementara Saya Kotbah Orang Jalan-Jalan Bagi Minuman Bagi Makan Dan Sebagainya Lalu Mengerusak Konsentrasi Di dalam Menyampaikan Firman Maupun Mendengar Firman Saya Pernah Satu Kali Acara KKR Sudara Waktu Saya Acara KKR Sementara Saya KKR Dengan Begitu Bersemangat Menyampaikan Firman Tapi Konsentrasi Orang Terkacau Karena Panitia Bagi Minuman Saya Langsung Berhenti Kotbah Dan Saya Suruh Stop Bagi Minuman Kalau Mau Bagi Minuman Bagi Dari Awal Taruh Di Kursi Supaya Jangan Mengganggu Demikian Menurut Saya Kalau Di dalam Ibadah Saya Tidak Suka Seperti Itu Apalagi Firman Tuhan Jadi Kalau Memang Dalam Urusan Ibadah Menurut Saya Di Setiap Taruh Memang Snake Supaya Jangan Mengganggu Waktu Ibadah Dalam 1 Korintus 14 Ayat 40 Segala Sesuatu Harus Berlangsung Dengan Sopan Dan Teratur Konteks Bicara Soal Ibadah Jadi Ibadah Harus Berlangsung Dengan Sopan Dan Teratur Kalau Perayaan 40 hari Saya Tidak Tahu Tradisi Dari Mana Tapi Saya Tidak Mau Melaksanakannya Ada Anggapan Bahwa Roh Orang Mati Belum Benar-benar Pergi Meninggalkan Tubuhnya Masih ada Di sekitar Tempat Itu Dan Baru Pergi Ke Tempat Yang Tandus Padanggurun Yang Tandus Pada Hari Yang Ke 40 Tapi Itu Jelas Ajaran Yang Salah Ajaran Alkitab Adalah Begitu Orang Mati Dia Langsung Pergi Ke Surga Atau Yang Masuk Ke Teraka Tergantung Dia Beriman Atau Tidak Jadi Tidak Ada Lagi Roh Gentayangan Tidak Ada Lagi Arwah Penasaran Tidak Ada Lagi Roh Yang Keliling Balas Dendam Selama 40 Hari Tidak Begitu Mati Langsung Surga Langsung Neraka Berarti Kalau Ada Yang Gentayangan Itu Pasti Setan Yang Gentayangan Bukan Arwah Orang Mati Itu Jadi Saya Sendiri Tidak Gereja Sendiri Tidak Merayani Perayaan 40 Hari Kalau Mau Bilang Syukuran Terserah Selanjutnya Ini Dari Facebook Suara Kupang Shalom Selamat Malam Bapak Pendeta Mau Tanya Bagaimana Orang Orang Pada Zaman Adam Nuh Abraham Bisa Beriman Dan Juga Dapat Belajar Mengenal Allah Padahal Pada Masa Itu Alkitab Belum Ada Belum Ditulis Tidak Seperti Kita Sekarang Ini Alkitab Sudah Lengkap Dan Tinggal Dibaca Dan Dipelajari Mohon Penjelasan Begini Kita Untuk Mengenal Allah Kita Membutuhkan Yang Namanya Wahyu Wahyu Itu Tindakan Allah Memperkenalkan Diri Kepada Manusia Wahyu Itu Ada Dua Macam Pertama Disebut Wahyu Umum Dalam Wahyu Umum Tuhan Memperkenalkan Diri Lewat Beberapa Cara Pertama Misalnya Pemeliharaan Alam Semesta Dan Pemberian Hati Nurani Jadi Lewat Itu Orang Bisa Mengenal Allah Jadi Orang Tidak Bisa Beralasan Karena Saya Lahir Di Pedalaman Papua Sana Maka Saya Tidak Kenal Allah Tidak Pernah Dengar Tentang Tidak Bisa Allah Telah Membuat Dirinya Dikenal Sudara Membaca Dalam Roma Pasal 1 Pasal 2 Itu Bicara Soal Itu Jadi Lewat Alam Semesta Langit Menceritakan Kemuliaan Tuhan Dan Cakrawala Memberitakan Perbuatan Tangannya Artinya Dengan Dan Bunyi Guru Riu Kudengar Setelah Saya Itu Apakah Saya Bisa Kenal Allah Bisa Kenal Allah Bagaimana Maka Jiwaku Pun Memujimu Sungguh Besar Kau Alaku Berarti Waktu Saya Lihat Langit Saya Tahu Tuhan Maha Besar Saya Tahu Tuhan Tuh Ada Waktu Saya Lihat Bagaimana Ciptaan Ciptaan Saya Tahu Tuhan Maha Kuasa Kenapa Bagaimana Dia Bisa Buat Hijaunya Daun Bayam Dengan Hijaunya Daun Kangkung Dengan Hijaunya Daun Bunga Daun Merunga Kok Lain Padahal Sama-sama Ijo Tuhan Ini Maha Kuasa Luar Biasa Kalau Saya Lihat Bintang Planet Planet Yang Besar Besar Tuhan Itu Maha Besar Berarti Saya Bisa Kenal Tuhan Penciptaan Saya Bisa Tuhan Lewat Pemeliharaan Alam Semesta Saya Bisa Tuhan Tuhan Lewat Hati Nurani Itu Namanya Wahyu Umum Tapi Tuhan Juga Memberikan Wahyu Khusus Wahyu Khusus Ini Bisa Berupa Pernyataan Langsung Dimana Tuhan Bertemu Dengan Seseorang Lalu Bicara Dengan Orang Komunikasi Langsung Kadang-kadang Lewat Teofani Teofani Itu Pemunculan Tuhan Dalam Rupa Awan Atau Api Atau Badai Itu Namanya Teofani Jadi Kalau Kita Misalnya Mengacu Kepada Abraham Saja Jelas Abraham Itu Dia Bisa Mengenal Tuhan Melalui Wahyu Khusus Wahyu Khusus Model bagaimana Wahyu Khusus Dimana Tuhan Berbicara Langsung Kepada Dia Tuhan Menyatakan Diri Secara Langsung Kepada Dia Dari Mana Kita Tahu Kita Bisa Melihat Contoh Contoh Bagaimana Abraham Itu Percaya Berdasarkan Wahyu Tuhan Atau Tuhan Muncul Langsung Kepada Dia Pada Waktu Dia Masih Ada Di Mesopotamia Dalam Kisah 7 2 3 Dibilang Allah Yang Maha Mulia Telah Menampakkan Dirinya Kepada Bapak Leluhur Kita Abraham Di Mesopotamia Pada Waktu Abraham Diharan Kejadian 12 Ayat 1 Berfirman Tuhan Kepada Abraham Lalu Pada Saat Dia Sampai Di Sikam Di Kanaan Dikatakan Ketika Itu Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Kejadian 12 Ayat 7 Setelah Itu Pada Waktu Lot Pindah Ke Sodom Tuhan Muncul Lagi Kepada Abraham Kejadian 13 Ayat 14 Setelah Lot Berpisah Dari Abraham Berfirman Tuhan Kepada Abraham Dan Kejadian 15 Ayat 1 Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepada Abraham Kejadian 17 Ayat 1 Maka Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Kejadian 18 Ayat 1 Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Kejadian 22 Ayat 1 Ia Berfirman Kepadanya Abraham Nah Dari Situ Kita Bisa Lihat Abraham Ini Kenal Tuhan Lewat Apa Lewat Wahyu Tuhan Secara Khusus Yaitu Komunikasi Langsung Waktu Itu Alkitab Belum Ada Tapi Tuhan Bicara Langsung Tuhan Bicara Langsung Sehingga Dari Situ Abraham Mengenal Tuhan Yang Lain Yaitu Kitab Susi Ya Baik itu Tadi Penjelasan Dari Bapak Pendeta Untuk Ayu Kaji Yang Sudah Gabung Di Facebook Suara Kupang Dan Akhirnya Kawan Tuntas Sudah Kebersamaan Kita Di Revival Voice Untuk Edisi Hari Ini Dalam Sesi Pembelajaran Alkitab Pengakuan Iman Rasuli Kiranya Dapat Menjadi Berkat Bagi Kawan Di Malam Hari Ini Dalam Melakukan Tugas Dan Pelayanan Di Hari-Hari Selanjutnya Bapak Pendeta Akan Langsung Menutup Kebersamaan Kita Di Dalam Doa Nah Baik Sebelum Saya Tutup Dalam Doa Saya Informasikan Pada Sudara Para Pendengar Revival Voice Bahwa Saya Akan Menyelenggarakan Acara Revival Voice Secara Live Dari Panggung KKR Karena Itu Pada Hari Senin Selasa Rabu Tanggal 2 3 Dan 4 November Yang Akan Datang Saya Akan Membuat Acara KKR Di Halaman Gedung Gereja GKN Revival Di Jalan Bakti Karang Oibobo Dan Pembicaranya Ada Dua Yaitu Pendeta Nur Anggraito Dari Jogja Dan Saya Sendiri Dan Pada Hari Itu Ini KKR Yang Agak Lain Karena Ini KKR Tanya Jawab Jadi Ada Ngajar Disitu Dari Panggung KKR Langsung Buka Tanya Jawab Secara Langsung Jadi Siapapun Bertanya Dari Panggung KKR Dengan Kata Lain Semacam Acara Revival Voice Dipindah Ke Atas Panggung KKR Jadi Kalau Sudara Yang Mau Ikut Acara Ini Nanti Pada Tanggal 2 3 Dan 4 November Di Untuk Kesempatan Kami Sudah Belajar Firman Tuhan Selama Kurang Lebih 2 Jam Ini Dan Biarlah Apa Yang Sudah Hamamu Bagikan Jawaban Jawabannya Sudah Diberikan Boleh Memberkati Semua Pendengar Dan Menambah Pengertian Dan Wawasan Akan Firman Tuhan Terima Kasih Tuhan Untuk Semuanya Tuhan Memberkati Setiap Pendengar Dengan Pergumulan Mereka Masing-masing Juga Radio Ini Tuhan Memberkati Supaya Menjadi Berkat Lebih Luas Lagi Bagi Banyak Orang Memberkati Semua Penyiar Semua Kru Yang Ada Pak Morton Lai Tuhan Memberkati Dan Biarlah Bahwa Tuhan Cukupkan Segala Yang Dibutuhkan Sehingga Melalui Radio Ini Nama Tuhan Di Permuliakan Di Bumi Ini Kami Kembalikan Semuanya Untuk Kemuliaan Bagi Namamu Dalam Nama Yesus Berdoa Amin Baik Tunta Sudah Kebersamaan Kita Terima Kasih Kawan Sudah Mendengarkan Revival Voice Sampai Jumpa Nanti Di Edisi Pekan Depan Dalam Seri Kotba Dan Di Pekan Depan Nanti Kita Akan Bahas Bapak Pendeta Akan Membahas Firman Tuhan Tentang Pada Minggu Yang Akan Datang Itu Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Baik Kau Nantikan Revival Voice Di Edisi Pekan Depan Sampai Jumpa Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Revival Revival Voice Belajar Teologi Bersama Pendeta Esra Soru Setiap Hari Kamis Jam Delapan Malam Di 96 SK FM Musik Dan Informasi Jesus Is The Way Jesus Is